Hai Smile, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara bikin wajah putih, mulus dan glowing Hanya dengan menggunakan 2 bahan aja Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah Dan sekaligus di video aku hari ini Aku bakalan praktekin di klut wajah aku secara langsung Berikan lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pastinya udah penasaran banget kan Apa saja si bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kan harus nonton sampai habisnya Sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian cara pembuatannya Langsung aja yuk aku bakalan kasih tau kalian Untuk bahan-bahannya terlebih dahulu Jadi untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah Susu dengkau Nah untuk susu dengkau nya sendiri Kalian harus memilih susu dengkau yang berwarna putih atau rasa vanila Harganya murah meriah cuma 1000 rupiah aja Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah teh celup Kalau teh celupnya ini kalian cukup menyiapkan satu kantung aja Dan kalian bisa pakai merk apa aja Kali ini aku bakalan menggunakan teh celup cap sosro Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Oke langsung aja yuk kita bikin cara pembuatannya Cara pembuatannya sendiri pun gampang banget Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu untuk susu dengkau nya Ini aku ambil kurang lebih sekitar 1 sendok makan Kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk teh celupnya Kalau teh celupnya ini kita tuangkan semuanya Kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk air Kalau kalian di rumah itu memiliki air mawar Kalian juga bisa menggantinya dengan menggunakan air mawar Malah hasilnya itu bisa lebih cepat dan juga lebih maksimal Kalau kalian gak punya air mawar Kalian bisa memakai air biasa aja Yang terpenting airnya itu harus bersih Air keran bisa, air galen bisa, air sumur pun juga bisa Kemudian tinggal diaduk-aduk aja Sampai semua bahannya ini tercampur rata Dan membentuk seperti pasta Kalau semua bahannya ini sudah tercampur rata Langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan Kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu Dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih Kemudian kalian pakai masker ini Dan berupa sekarang ini wajah aku itu udah bersih Dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah untuk kali ini aku bakal mengaplikasikannya itu pakai tangan aja ya Biar lebih gampang dan juga nggak berantakan Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Itu kalau ada sensasi dingin yang gitu Bener-bener enak banget Dan saat kalian mengaplikasikan masker ini Kalian juga bisa sekalian menggosoknya seperti ini Agar sel-sel kulit mati pada kulit wajah kalian itu bisa terangkat Jadi wajah kalian itu akan menjadi lebih lembut, lebih halus Dan juga kelihatan makin sehat Oke ini dia aku udah selesai Mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Jika sudah seperti ini langsung aja kita diemin dulu Karena lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu sampai maskernya itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip video bergak lama ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Oke langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Gimana hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Setelah aku menggunakan masker Campuran antara teh celup dan juga susu dengonya Bener-bener sebagus ini Lihat sekarang ini wajah aku itu bener-bener kayak Cerah, glowing, kinclong Dan yang paling aku suka lagi Sekarang ini tekstur kulit wajah aku itu menjadi sangat halus Lembut, lembab, dan juga sangat kenyal Dan untuk hasilnya yang lebih maksimal lagi Kalian bisa rutin dan juga telah-telah pakenya Dalam satu minggu bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan untuk masker ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif seperti aku Bisa juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk kalian masih anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua Oke jadi itu aja video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat Dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya Dan buat kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Dan buat kalian yang mau request Atau video aku selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Dan sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax